Di saat itu awalnya anaknya tidak percaya, dengan perkataan ayahnya Gunjik, dia pikir ayahnya cuma seorang preman yang membohonginya. Gunjik tidak mau membuat anaknya benar-benar kecewa, akhirnya Gunjik memperlihatkan kartu keanggotaannya. Membuktikan kalau dia memang anggota intelijen negara. Kisah penyamanan ini sangat menarik, seperti apa ceritanya tonton video berikut ini. Di video kali ini kita menggali kembali kisah tentang seorang badan intelijen negara yang menyamar sebagai preman. Ini merupakan sebuah kisah nyata yang terjadi di negara kita Indonesia. Nama aslinya Agus Jokolukito, ia lahir pada 8 Januari tahun 1968. Ia lebih dikenal dengan sebutan Gunjik dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai preman. Gunjik menguasai sebuah daerah yang bernama Kampung Badran, Kota Yogyakarta. Dia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Dia mempunyai watak yang cukup nakal, karena lingkungannya itu banyak anak bandel. Namun Gunjik anak yang pintar, ia bahkan berprestasi di sekolahnya. Singkat cerita, pada tahun 1987 Gunjik direkrut. Jadi komandan satuan tugas P3 atau Partai Persatuan Pembangunan Wilayah Yogyakarta. Menurut Rudy Tri Purnama, sebagai komandan gerakan pemuda kabah disingkat dengan GPK di kota Yogyakarta. Gunjik biasanya juga dipanggil dengan sebutan go-walk, namun sejak dirinya direkrut kemudian mendapat julukan Gunjik. Nama itu yang banyak dikenal di dunia gali, sebutan preman di Yogyakarta. Rudy mengenal Gunjik saat dia masih seusia anak SMP, ia berjualan nasi bungkus di stasiun tubuh. Dia naik turun dari gerbong kereta satu ke gerbong lain, sambil menjajakan nasi bungkus untuk membantu orang tuanya. Tetapi kenakalan Gunjik mulai terlihat sejak Gunjik masih muda. Bahkan Gunjik pernah menjadi penadah patung-patung curian, dari kuburan Cina di badran daerah tempat tinggalnya. Suatu hari pernah ada turis asing yang memesan patung-patung dewa Cina. Gunjik beli dari pencurinya Rp3.000, terus dijualnya ke bule itu dengan harga tinggi. Area pekuburan Cina juga menjadi area perjudian kala itu. Gunjik menjadi penguasa keamanan yang tentu saja mendapat jatah dari para pemain judi atas tugasnya. Lantaran aktivitasnya saat itu keluar masuk penjara dalam hitungan bulan menjadi hal biasa baginya. Lingkungan daerah badran saat itu memang tak jauh dari aktivitas preman. Meski demikian Gunjik punya jiwa sosial yang tinggi, dia juga jujugan atau tempat mengadu saat tetangga atau warga sekitar mengeluh. Karena tak mampu membayar uang sekolah anak atau tak mampu membayar biaya berobat. Soal ini Gunjik jarang lepas tangan, dia pun sering menggelar pengajian. Bahkan dia membangun 18 masjid yang tersebar di daerahnya, tapi bukan menggunakan uangnya sendiri. Gunjik tinggal meminta donasi dari beberapa pebisnis kaya di Yogyakarta. Dia juga menunjukkan rasa hormat dan perilaku sopan baik kepada yang lebih tua, darinya maupun yang lebih mudah. Sosok fisik Gunjik pun menurut Rudy tak kentara menunjukkan dirinya sebagai preman. Postur tubuh tinggi sekitar 175 cm dan berkulit coklat. Gunjik juga akrab kepada Hendrik Angel Sehetapi alias Deki keamanan di Hugos Cafe yang terlibat pembunuhan anggota Kopassus sertu Santoso. Walaupun akhirnya Deki tewas di lapas cebongan yang ditembak oleh serda Ucok Tigor Simbolon. Gunjik adalah orang yang direkrut Badan Intelijen Negara atau BIN sebagai agennya dalam membantu tugas BIN di Yogyakarta. Dia direkrut pada zaman Mucidi Purwopranjono, hal ini banyak orang tidak tahu. Lantas ia juga membangun hubungan yang baik kepada para anak buahnya, narapidana yang sudah bebas diberi pekerjaan sebagai tenaga keamanan di suatu tempat. Tapi Gunjik telah meninggal pada 2011 lalu pada usia 49 tahun akibat linfoma atau kanker kelenjar geta bening. Apakah ia orang seperti itu direkrut jadi seorang Intel alias anggota dari Badan Intelijen Negara? Di dalam kasus ini pihak BIN merekrut Gunjik untuk menjadi bagian dalam tugas sebagai seorang Sandi Negara. Padahal latar belakang Gunjik ini bukan seorang mahasiswa atau lulusan dari Sekolah Tinggi Sandi Negara. Namun ada alasan khusus dan kapasitas khusus yang ada di dalam diri Gunjik. Itulah yang membuat dia akhirnya direkrut menjadi anggota dari Badan Intelijen Negara. Seorang anggota BIN seperti yang kita ketahui tidak pernah memberitahukan kepada keluarganya tentang statusnya. Sebagai Intel semua orang tidak akan mengetahui kecuali anggotanya dan timnya sendiri. Bahkan sampai keluarga Gunjik pun tidak mengetahuinya kalau Gunjik ini adalah anggota BIN. Setiap anggota Intel itu disumpah harus komitmen dalam menjaga rahasia dan berjanji tidak akan menceritakan tugasnya kepada siapapun. Gunjik memiliki seorang istri dan mempunyai seorang anak laki-laki. Bernama Yudalu Kito yang lahir pada tahun 1992. Dan anak bungsunya bernama Wulan Maestika yang lahir pada tahun 1994. Sejak Wulan kecil ia heran dan bertanya-tanya kenapa orang-orang pada takut kepada bapaknya. Sementara Wulan ini tidak merasa kalau Gunjik seorang ayah yang kasar dan jahat, tetapi dia selalu mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Gunjik. Wulan ini tidak pernah mengetahui pekerjaan ayahnya yang sebenarnya, tetapi ia heran orang-orang sangat hormat kepada Gunjik. Pernah suatu hari Wulan ini diantar oleh ibunya ke sekolah, tapi menggunakan mobil milik ayahnya. Di saat itu Wulan mendapati banyak sekali senjata tajam di bagasi mobil, dan hal itu semakin membuat Wulan curiga dengan pekerjaan ayahnya. Kemudian pada suatu hari Wulan dan ayahnya pergi ke suatu tempat. Nah ketika itu ayahnya mencoba mencari parkiran, tapi di daerah Malioboro sangat padat sampai Gunjik tidak ke bagian tempat parkiran. Gunjik memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya tidak boleh memarkirkan mobil di situ. Saat itu tukang parkir langsung nyamperin Gunjik dan menegur Gunjik karena parkir di tempat yang dilarang. Terjadilah cekcok antara Gunjik dengan tukang parkir, dikarenakan Gunjik buru-buru terus dia juga bawa anaknya. Jadi dia tersulut emosi karena si tukang parkirnya nyolot, akhirnya Gunjik menghubungi ambotanya untuk memberi pelajaran ke si tukang parkir. Akhirnya si tukang parkirnya digebukin oleh anggota Gunjik dan Gunjik melanjutkan kegiatan jalan-jalan bersama anaknya Wulan. Dan di saat itu ternyata Wulan justru kesel sama Gunjik, dia merasa malu karena kelakuan ayahnya yang seperti preman. Di saat itu Wulan marah dan dia tidak mau naik ke mobil ayahnya dan saat itu ayahnya membujuk Wulan dan meminta maaf. Tetapi Wulan tetap parah karena merasa malu, punya ayah seperti preman yang main kasar. Gunjik tidak mau membuat anaknya benar-benar kecewa padanya yang mengajak Wulan berbicara secara rahasia. Gunjik percaya anaknya bakal paham karena Wulan sudah mulai dewasa. Akhirnya Gunjik memberitahu kepada anaknya yang selama ini dirahasiakan tentang pekerjaannya sebagai Telbin. Gunjik memperlihatkan kartu keanggotaannya kepada Wulan membuktikan kalau dia memang anggota intelijen negara. Kisah ini diceritakan oleh keluarga Gunjik setelah Gunjik meninggal dunia. Gunjik mampu menjalankan tugasnya hingga akhir hayatnya. Bahkan sampai anaknya lahir hingga anaknya besar. Tidak ada yang mengetahui siapa Gunjik sebenarnya. Pengabdian Gunjik terhadap negara sampai-sampai dia harus menghabiskan sebagian umurnya untuk mengabdi dalam sebuah penyamaran. Itulah kisah nyata seorang intelijen yang menyamar jadi preman di kota Yogyakarta. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax